Tanggal berapa Nabi dilahirkan? Pada bulan apa Nabi lahir? Nah mereka hilang Bulannya mereka hilang Kemudian tanggalnya pun mereka hilang Ini disebutkan oleh Ibn Kesir dalam Al-Bidaywa Nihaya Dan juga ulama yang lain Sebagian ulama berpendapat Bahwasannya Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadan Kenapa? Mereka menggunakan logika Kata mereka Nabi diutus menjadi seorang Nabi Diangkat menjadi seorang Rasul Persis umurnya 40 tahun Dan waktu itu beliau diangkat menjadi seorang Rasul di bulan Ramadan Kalau begitu kalau kita tarik mundur Berarti Rasulullah SAW lahirnya juga bulan Ramadan Faham logikanya? Namun pendapat ini tidak kuat Menyelisih jumhur ulama Mayatus ulama berpendapat bahwasannya Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal Yang berpendapat bahwasannya Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal Juga khilaf Tentang tanggal berapakah lahir Nabi SAW Dan ini disebutkan khilafnya oleh banyak ulama Contohnya disebutkan oleh Ibn Hisham Disebutkan oleh An-Nawawi Disebutkan oleh Ibn Kathir Semuanya ulama syafiyah ini Disebutkan oleh Ad-Dahabi Jadi tidak ada kesepakatan bahwasannya Nabi Meninggal atau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal Taib Ada beberapa pendapat Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal Dan ini pendapat seorang tabi'in bernama Muhammad bin Jubir bin Mut'im Datang dengan sanat yang sahih Dia mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal Pendapat yang ketiga mengatakan Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal Pendapat yang keempat mengatakan Rasulullah s.a.w. lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan kelima Rasulullah s.a.w. lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal, jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang tanggal lahirnya kenapa ada khilaf, karena memang mereka tidak begitu perhatian tentang tanggal lahir tersebut karena tidak ada ibadah tertentu yang dibangun dibalik tanggal tersebut berbeda dengan misalnya penentuan hilal, kita harus lihat hilal tanggal berapa, karena kita mau puasa misalnya, atau kita ingin idul fitri, ada ibadah dibangun dibalik tanggal tersebut ada dari sini yang bisa kita pastikan Nabi s.a.w. lahir pada hari Senin, ini yang bisa kita pastikan, nah bagaimana, bolehkah kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Boleh Nabi mengagumkan hari lahirnya tapi bagaimana cara Nabi mengagumkan hari tersebut caranya Nabi puasa setiap hari Senin, setiap pekan nah kalau anda ingin merayakan atau bergembira dengan hari lahirnya Nabi s.a.w. ikuti cara Nabi s.a.w. caranya bagaimana? puasa setiap hari Senin, setiap pekan, itu cara yang benar dalam bergembira dengan lahirnya Nabi s.a.w. bersyukur dengan lahirnya Nabi s.a.w. wassalam ya